Halo semuanya, kembali lagi bersama Sekil Gaming Hari ini Sekil Gaming mau memberikan tutorial tentang cara menampilkan watermark shop-on Galaxy A51 Karena pada dasarnya shop-on Galaxy A51 itu tidak ada Sekil Gaming sudah utak-utik di pengaturan Tapi tidak menemukan shop-on Galaxy A51 Sehingga kita membutuhkan sebuah trik agar bisa menampilkan shop-on watermark Galaxy A51 Caranya seperti apa? Sebelum dimulai, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Untuk terus mengikuti kabar terbaru dari Sekil Gaming Oke kita mulai Yang pertama adalah Anda harus sudah memasang aplikasi shop-on stamp Aplikasi shop-on stamp ini bisa didownload dari Playstore Cari dari sini ya Tulis shop-on Nah nanti ketika sudah shop-on, sudah ketemu Aplikasi aplikasi tersebut Dibuat oleh aplikasi shop-on ini Nah yang ini ya Dia dibuat oleh Master Lab Apps Lab Nah nanti kalau sudah terpasang Silahkan di Dijalankan Sudah di jalankan Kemudian Kita tunggu sampai terbuka Karena ini gratis Jadi banyak iklan yang muncul Tapi tidak masalah Pastikan tulisan shop-on ini Slider-nya sudah on semacam ini Berwarna orange Terus kemudian Logo Nah ketika Anda klik logo Ini Anda bisa memilih logo HP Banyak sekali Ada Xiaomi Ada Motorola Ada LG Ada S Ini sepertinya Samsung Jadi karena saya Samsung Galaxy Saya menduganya adalah Samsung Walaupun saya sendiri Kurang begitu tahu Kemudian ada Heatek Kemudian ada Vivo Oppo Dan lain sebagainya Sampai Blackberry Juga ada Nah ini silahkan Dipilih Airnya Realme Nah ini kalau sudah Bisa ditekan Mata di pojok kanan bawah ini Untuk preview Lihat di pojok kiri Ya Di pojok kiri Seperti itu Nah ketuk kembali Untuk kembali Iklannya banyak sekali Kalau Anda mau Meng-custom Silahkan diketuk tanda panah Di logo atas tengah itu Nah Dia akan memilih secara custom Dari galeri HP kita Kalau sudah Klik tanda centang Di pojok kanan atas Oke Logo sudah kita tata Kemudian Shot on Nah shot on ini Kita bisa merubah Shot on tag nya Bisa shot with Bisa shot on Bisa capture on Bisa selfie on Bisa taken with Ataupun tanpa Tulisan seperti itu Tapi kita Add custom tag Kalau kita Add custom tag Kita akan bisa menulis Shot on nya seperti apa Sesuai dengan pilihan kita Kemudian klik add Kalau sudah Nah device name nya Karena Sekil game menggunakan device Galaxy A51 Admin tulis Galaxy A51 Kalau sudah Preview kembali Ya Oke Kalau sudah di preview Kemudian Kita back dulu Iklannya banyak sekali Nah disini kita bisa Aktifkan Ya Nah kita Shot on saja Jangan lupa Preview spread Sudah muncul Kemudian kita Simpan dengan Tanda centang Di pojok kanan atas Selesai Kemudian Shot by Ini siapa yang Memoto Nah Jangan lupa Shot on nya Juga sudah Menyala Shot by nya Kita bisa Seperti tadi Kita bisa pilih Dari siapa Atau kita juga Buka custom Silahkan dipilih Namanya Siapa yang Mengambil fotonya Nanti silahkan Karena kebetulan Sekil Gaming Nama aslinya Irwan ini adalah Nama samaran Kemudian klik preview Nah di pojok kiri bawah Sudah shot on Galaxy A51 By Irwan Kok tulisannya beda Tenang saja Nah Kemudian kita Masuk di lanjut Nah Lanjut ini Kita bisa Memindahkan Posisi cap Posisi cap Artinya Posisi daripada Tulisan shot on nya Ini bisa Dipindah Pindah Ya Nah Silahkan dipindah Pindah Seperti itu Kalau admin Lebih suka Bottom line Kalau sudah Klik centang Posisi cap sudah Kemudian ukurannya Ukurannya kita bisa Menyesuaikan sesuai Dengan pilihan kita Tinggal ditarik saja Sampai dari Keterkecil ke Terbesar Kalau sudah di preview Kemudian centang Format font nya Nah disini kita bisa Merubah jenis font nya Ada Mulai dari Amatic bolt Sampai Tracer Silahkan dipilih Sesuai dengan selera Jangan lupa Preview dulu Setiap Menulis ya Disitu Kemudian kasih centang Kemudian warnanya Kita bisa memilih juga Silahkan di tap Salah satu Kalau sudah Centang pojok kanan atas Balik lagi Kemudian kita Date and time Waktunya Waktunya ini bisa dikata Date format nya juga bisa Silahkan dipilih Format nya Ada banyak sekali format Yang bisa dipilih Kemudian Ukurannya juga sama Seperti tadi Bisa dirubah Dari yang terkecil Sampai terbesar Tinggal tarik saja Format font nya Juga bisa digubah Silahkan dipilih saja Yang mana Usahakan antara Shot on Dan font style nya Kurang lebih Sama Biar mudah Kalau belum Nanti preview dulu Kemudian Klik centang Warna font nya Juga bisa dirubah Sekarang Setelah setting kita Sudah atur Kita coba Tangkap satu gambar Nah Kita coba Satu gambar Kita ambil Oke Tunggu sebentar Nah ini kan Belum muncul Ini kan belum muncul Ini belum muncul Caranya bagaimana Biar mau muncul Nah tunggu sampai Cap berhasil Ditambahkan Seperti itu Kalau sudah Nanti Kita preview Nah Kita coba Lihat Kita back dulu Kemudian kita Balik lagi Kamera Nah Akhirnya Muncullah Shot on Galaxy A51 Baik iruan Logo nya juga Sudah Waktunya juga Sudah Kurang lebih Seperti itu Demikian Tutorial Yang bisa Shake Gaming Berikan Terkait dengan Bagaimana Cara Menggunakan Atau Menampilkan Shot on Galaxy A51 Semoga Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Dan aktifkan Tombol loncengnya Untuk terus Mengguuti Kabah terbaru Dari Shakele Gaming Terima kasih Terima kasih